Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabatku semua jumpa lagi di channel saya Bahtiar Service RPR pada video kali ini saya akan berbagi tutorial Bagaimana cara memperbaiki Magikom digital merek Yongma dengan kerusakannya itu nasinya itu cepat kering ya teman-teman nasinya itu cepat kering Nah untuk melepas gagang Magikomnya ini kita bongkar atau kita buka terlebih dahulu baut yang ada di belakang ini Nah kita buka seperti ini kemudian setelah tutupnya ini terlepas kita turunkan gagang Magikom ini sampai ke bawah ya sampai ke bawah seperti ini nah ini dia terus cara membukanya kita buka ke samping ya temen-temen Nah seperti ini ya Nah jika sudah seperti ini lalu kemudian kita buka bautnya yang bagian bawah sebentar Nah ini dia untuk selanjutnya kita buka atau kita lepas keempat baut ini ya temen-temen kita lepas keempat bautnya terus setelah itu kita buka casingnya Oke saya akan melepas casingnya terlebih dahulu Oke teman-teman untuk selanjutnya kita cek pada bagian termostatnya biasanya penyebab nasinya itu cepat kering yaitu berada di termostatnya ini ya temen-temen biasanya penyebabnya ada di sini ya yaitu di termostatnya maka dari itu kita harus mengecek termostatnya agar kita tahu termostatnya itu dalam kondisi baik atau tidak ya teman-teman Nah seperti itu ya Oke caranya bagaimana simak videonya sampai selesai ya teman-teman Oke teman-teman langsung saja kita ke tutorialnya yang pertama kita lepas lebih dahulu termostatnya agar kita lebih lebih gampang dalam pengecekannya caranya kita lepas ketiga baut elemen ini ya teman-teman kita lepas Hai nah seperti ini terus jika sudah terlepas kita ambil termostatnya dari dalam mesi komnya ya teman-teman nah ini dia sudah terlepas terus kita ambil termostatnya dari dalam mesi kom Nah seperti itu ya teman-teman caranya oke termostatnya sudah terlepas nah pada termostat ini kan ada empat kabel ya teman-teman di sini perlu diperhatikan di sini ada empat kabel kabel yang warna merah ini ini untuk termofusnya ya bukan untuk kabel termostatnya Nah jadi jangan sampai salah ya teman-teman kabel yang warna merah ini untuk termofusnya dan kabel yang warna putih ini untuk termostatnya tapi tenang saja ya teman-teman di sini nanti saya akan kasih tahu juga cara mengecek termofusnya ya termofus yang kabel warna merah ini ya teman-teman Nah jadi cara mengeceknya itu kita arahkan multitester kita itu ke arah simbol buzzer ya teman-teman kita arahkan ke simbol buzzer dan jika termofus ini normal jika saya ukur di sini harus mengeluarkan suara bunyi atau buzzer saya mengeluarkan suara bunyi ya teman-teman Oke sekarang saya akan mengeceknya dan perhatikan nah buzzer pada multitester saya disini mengeluarkan suara bunyi ya teman-teman berarti menandakan termofus ini dalam keadaan baik atau tidak rusak Nah jadi caranya seperti itu ya teman-teman Oke untuk selanjutnya cara untuk mengecek termostatnya kita arahkan selektor multitester kita ini ke mengecek arah simbol resistansi ya teman-teman simbol resistansi atau simbol untuk pengukuran resistor ya Nah seperti ini ya dan disini setelah saya cek ternyata termostat ini memiliki nilai resistansi 49 kilo ohm ya teman-teman Nah jadi termostat ini memiliki nilai resistansi 49 kilo ohm Terus cara mengecek normal tidaknya termostat ini itu ada caranya ya teman-teman disini ada caranya tapi yang perlu diperhatikan bagi teman-teman semua ialah cara kerja termostat ini dulu ya teman-teman jadi cara kerjanya harus tahu terlebih dahulu agar kita bisa menentukan termostat ini masih dalam keadaan bagus atau tidak dan disini nanti saya juga akan kasih tahu tentang komponen termostat ini beserta cara kerjanya Oke lanjut termostat ialah sebuah saklar otomatis yang mati hidupnya itu atau nyambung tidaknya itu digerakkan oleh suatu panas ya teman-teman Nah jadi seperti itu jadi kesimpulannya jika termostat ini keadaan dingin maka kedua kakinya tersambung ya dan sebaliknya jika termostat ini panas kedua kakinya tidak tersambung maka dari itu cara mengeceknya kita bakar menggunakan korak seperti ini ya pada bodi termostatnya kita bakar seperti ini terus kemudian kita cek lagi apakah nilai resistansinya tadi menurun atau tidak nah caranya seperti ini ya teman-teman dan disini saya tidak menggunakan sebuah korak untuk mengeceknya nanti saya akan menggunakan sebuah elemennya elemen dari magicom yang bentuknya itu kotak kecil ya teman-teman nah ini dia ya saya akan menggunakan ini supaya lebih apa ya lebih enak dalam pengukurannya ya oke teman-teman perlu diperhatikan jika termostat ini nilai resistansinya itu tidak mau menurun setelah dipanaskan seperti ini maka bisa dipastikan termostat ini dalam keadaan rusak ya dan sebaliknya jika termostat ini nilainya mau menurun atau berkurang maka termostat ini dalam keadaan baik atau tidak rusak dan teman-teman bisa lihat sendiri termostat ini setelah saya panaskan nilai resistansinya mau menurun ya teman-teman jadi menandakan termostat ini dalam keadaan baik-baik saja atau tidak rusak nah ini dia ya terus jika diketahui kondisi termostatnya ini masih bagus maka langkah selanjutnya kita cek di bagian modulnya ya teman-teman kita cek di bagian modulnya apakah ada yang mencurigakan atau tidak ya nah seperti itu ya teman-teman jadi kita cek satu persatu ya nanti oke sekarang saya akan mengecek modulnya oke modulnya sudah terlepas dan langkah pertama yang harus kita lakukan dalam perbaikan modul yalah kita amati komponen secara fisik terlebih dahulu ya teman-teman kita amati komponen secara fisik dulu apakah ada yang mencurigakan atau tidak dan disini setelah saya cek disini saya mendapati satu buah elko dengan ukuran 470 mikro 25 volt ini pada bagian bodinya sudah menggelembung ya atau mau meletus nah ini dia ya letaknya disini ya teman-teman jadi elko inilah yang menyebabkan rusaknya magicom ini dengan kerusakan nasinya itu cepat kering ya teman-teman karena kenapa karena tegangannya disini menjadi drop ya atau tidak stabil Oke supaya teman-teman lebih yakin bahwa elko ini rusak saya akan mengecek elko ini menggunakan esr-meter ya teman-teman saya akan mengeceknya menggunakan alat esr-meter Oke saya akan melepas elko nya terlebih dahulu Oke ini dia alatnya sebentar saya kalibrasi terlebih dahulu nah ini dia sudah tepat diangka nol dan nanti jika elko ini rusak maka jarum pada esr saya tidak tepat diangka nol ya teman-teman bisa di tengah-tengah atau bahkan tidak bergerak sama sekali ya dan jika elko nya normal maka jarum pada esr saya ini menuju ke angka nol Nah jadi seperti itu ya teman-teman Oke sekarang saya akan mengecek elko nya dan perhatikan pada jarum esr saya ya teman-teman Oke sekarang saya akan mengeceknya Nah ini dia teman-teman bisa lihat sendiri bahwa jarumnya tidak menuju ke angka nol atau tidak tepat diangka nol ya teman-teman jarumnya ini di tengah-tengah ya tidak menuju ke angka nol ya jadi bisa dipastikan bahwa elko ini kondisinya memang benar-benar sudah rusak Nah meskipun kita balik probenya ini disini hasilnya tetap sama saja ya teman-teman Nah ini dia ya jadi inilah penyebab misikom yungma ini nasinya selalu kering ya teman-teman Nah seperti itu ya Oke untuk perbandingan disini saya akan mengecek elko yang masih baru ya teman-teman disini saya akan mengecek elko yang kondisinya masih baru supaya teman-teman lebih yakin lagi ya Oke saya ambilkan terlebih dahulu nah ini dia elko nya dan elko ini kondisinya masih baru ya teman-teman Oke sebagai perbandingan saya akan mengeceknya ya dan disini untuk ukuran mikronya sama ya teman-teman tapi untuk voltasenya saya agak naik sedikit ya dan ini tidak masalah ya karena yang diukur pada esr saya yaitu mikronya ya bukan voltasenya Nah seperti itu ya teman-teman Oke sekarang saya akan mengeceknya dan teman-teman perhatikan pada jarum esr saya Hai sebentar saya fokuskan terlebih dahulu kameranya Oke sekarang kameranya sudah fokus dan sekarang perhatikan pada jarum esr saya nah disini untuk elko yang baru jarumnya tepat di angka nol ya teman-teman meskipun dibalik seperti ini dia nilainya tetap sama saja ya atau menuju ke angka nol Nah seperti ini ya teman-teman jadi elko tadi benar-benar rusak ya Nah pada kesimpulan kali ini yaitu jika teman-teman semua mempunyai kendala yang sama dan jika setelah termasanya dicek itu tidak masalah teman-teman bisa cek di elko ini ya dielko 470 mikro 25 pol ini ya teman-teman Oke itulah tutorial saya kali ini semoga bermanfaat sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati